Pemirsa kisruh antara musisi jering dan pegiat media sosial Adam Denny terus berlanjut. Meski telah dimediasi dan saling memaafkan, pihak Adam Denny meminta proses hukum tetap berjalan. Perseteruan antara musisi jering dan pegiat media sosial Adam Denny tampaknya akan memasuki babak baru. Selama satu jam, kedua pihak sudah menjalani mediasi di Polda Metro Jaya siang tadi. Yang jering setelah meminta maaf dan Adam Denny juga telah menerima permintaan maaf tersebut. Meski demikian, Adam Denny berseguku akan melanjutkan kasus ini hingga ke pengadilan. Saya minta tolong, saya mohon terutama kepada para negeri dan sudah hilang memanaskan situasi karena permasalahan seperti ini tenang jadi arah, jadi tidak ada yang untung dengan permasalahan ini. Jadi saya mohon sekali lagi kepada para negeri dan sudah hilang memanaskan situasi karena kami sudah kali memanaskan. Saya memanaskan, tetap memanaskan, tapi tidak melupakan dan saya juga tadi membuat keputusan dengan kuasa hukum saya untuk terus melanjutkan proses hukum yang berlaku di pihak kepolisian. Paling kayak gitu ya, karena memang sebelum saya melaporkan, saya sudah melakukan mediasi, tapi di dalam mediasi sebelum yang saya laporkan itu, saya ditolak mentah-mentah, ditantang tanding hukum, saya dibilang buka siapa-siapa. Pada intinya, memaafkan sebagai manusia, iya jelas memaafkan. Cuma saya ingin proses ini terus berjalan sampai di pengadilan nanti. Sementara pihak kepolisian menyatakan tetap membuka ruang mediasi untuk keduanya sebelum berkas perkara dilipahkan kekejaksaan. Kita sudah berupaya untuk melakukan mediasi, tetapi saudara pelapor, saudara ADK juga meminta, walaupun sudah memaafkan secara pribadi, minta supaya proses hukum oleh penyidik ini tetap berjalan sesuai dengan aturan hukum perundang-undangan yang ada. Kami sebagai mediatornya tidak bisa memaksa itu haknya, silakan. Tetapi di sisi lain, kami masih membuka. Kami membuka juga, masih membuka ruang untuk adanya mediasi langkitan sampai dengan berkas ini sebelum terkirim ke jaksa penuntut umum. Pada Jumat malam, jeris memenuhi panggilan polisi, usai sebelumnya sebat mangkir diperiksa dalam kasus pengancaman. Dia diperiksa selama 4 jam dan disinkan pulang pada dini hari tadi. Kasus ini bermula saat Adam Denny meminta jeris untuk membebarkan bukti ke publik terkait tuduhan banyak artis menerima uang karena mengaku terpapar corona. Tak lama berselang, akun media sosial jeris hilang, dan musisi ini menuduh Adam Denny menghapusnya. Jeris pun menelpon Adam Denny dan dugaan pengancaman terjadi melalui sambungan telepon. Tim iNews melaporkan.